Lalu ada sebuah peristiwa, seorang pria yang tiba-tiba saja menghilang Namun ada beberapa orang yang menjemput dia dan membawa dia Dikabarkan pria ini adalah pria yang sangat soleh dan... Yo geng, tekan tombol subscribe geng Eyo J geng, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng geng, kita akan membahas kota Saranjana Ini sebenarnya gue juga awalnya gak tau tentang keberadaan kota ini Tiba-tiba aja ada beberapa kelompok daripada viewers Kamar Jerry Yang komen tentang, bang bahas kota Saranjana, bahas tentang kota Saranjana Sampai akhirnya gue searching tentang kota Saranjana ini Tapi gue gak menemukan kota tersebut di peta Indonesia Di kabupaten mana, di daerah mana gitu, gak ada sama sekali Nah ini yang gue seneng nih dari penonton Kamar Jerry Kalian tuh ikut berkontribusi dalam sebuah pembahasan yang kita ceritakan Atau kita research di Kamar Jerry Jadi apapun yang kita bahas disini, gue akan melibatkan kalian Jika kalian punya rasa penasaran terhadap sesuatu Dan kalian pengen hal itu dibahas di Kamar Jerry Kalian bisa tinggalkan komentar di bawah sekarang, oke? Kota Saranjana, seperti yang gue katakan tadi Tidak ada di peta Kita cari sampai kapanpun tidak akan pernah ditemukan gitu Yang ternyata, setelah gue telusuri Kota Saranjana ini merupakan sebuah kota gaib Yang mana dihuni oleh para jin Jin yang menghuni kota Saranjana ini Merupakan jin yang berwujud atau berupa seperti manusia, geng Mungkin kalian akan membantah Ah masa sih ada tempat kayak gitu Tapi geng, percaya tidak percaya Bangsa jin itu memang ada Dan kerajaan serta pemukiman mereka memang ada Dan mirip atau sama seperti manusia Gue pernah bertemu dengan seseorang teman Yang mampu berkomunikasi dengan dunia jin ini Namun beliau sudah bertobat Nah ketika gue korek-korek gitu ya Gimana sih dunia jin itu gitu Ceritain dong apa pengalaman lu Ternyata nih ya geng Dunia jin itu sama seperti dunia manusia zaman dulu Dimana mereka berbeda dengan kita Tidak mengalami modernisasi Mereka tetap kerajaan Dan kalau ditanya Itu mereka pakai pakaian apa? Mereka menggunakan batik Mereka menggunakan sarung kayak gitu Kalau kalian lihat kerajaan-kerajaan zaman dulu Ya seperti itulah kerajaan jin Nah ini yang gue dapat cerita dari teman gue Atau mungkin kalian membantah Dan punya cerita versi lain Mungkin kalian pernah dapat info Atau justru kalian mengalami sendiri Pernah berkomunikasi dengan dunia jin ini Kalian bisa tinggalkan komentar di bawah juga ya Buat kita sharing gitu Kita kembali lagi ke kota Saranjana ini Berbicara tentang dunia jin Alias dunia goib Alias kerajaan goib Hal ini bukan sebuah hal yang rahasia lagi di Indonesia Karena kebanyakan orang Indonesia Sudah tahu bahwasannya di negara kita ini Sangat besar kerajaan goibnya Contohnya seperti yang terletak di Tol Cipularang Disana ada pemukiman kerajaan goib Lalu ada di segitiga masa lembu Lalu juga ada di Alas Purwo Nah jadi masih banyak lagi sebenarnya Kayak pantai selatan gitu-gitu tuh banyak banget gitu Kerajaan goib di negara kita Namun jika berbicara tentang Saranjana Ini agak sedikit berbeda Saranjana ini bukan kerajaan Tapi merupakan sebuah peradaban Atau sebuah kota Dari peradaban si jin tadi gitu ya Jadi dihuni oleh para bangsa jin Yang dimana Saranjana ini Dianggap atau dipercaya Agak sedikit lebih maju Dibandingkan yang lain gitu geng Hanya sebagian besar orang yang mampu masuk ke dalam kota Saranjana ini Jadi hanya orang-orang yang berkemampuan khusus Dan memiliki mental yang berbeda dari orang normal gitu ya Jadi baru mereka bisa masuk ke dunia Saranjana ini Dan berkomunikasi dengan bangsa penghuni kota Saranjana Dan juga menurut pengakuan orang-orang yang sudah berkomunikasi Dan datang langsung gitu ya Ke kota Saranjana ini Mereka mengatakan kalau masyarakat atau bangsa jin di kota Saranjana ini Bukan tipikal yang mengganggu atau menggoda manusia Karena kenapa mereka juga menjalani kehidupan layaknya manusia Menjalani kehidupan normal gitu geng Nah pasti kalian penasaran kan? Kok bisa gitu? Emang seperti apa sih kota Saranjana ini? Hari ini kita akan kupas tuntas tentang fakta-fakta yang ada di kota Saranjana ini Kita bahas dulu lokasinya Seperti yang gue katakan tadi Kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan lokasi kota Saranjana ini di peta Atau bahkan Google Maps sekalipun Atau mungkin yang iseng pengen cari Google Maps, Google Earth Coba deh Nemu nggak? Paling diarahkan ke tempat yang lain Nah memang kota Saranjana ini merupakan sebuah peradaban yang kasat mata Dan dipercaya terletak di sebuah bukit Tepatnya di desa Oka-Oka Kecamatan Pulau Laut Kelautan Kalimantan Selatan Ya seperti kita tahu ya Hal-hal mistis Hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib Kalimantan nih termasuk salah satu jagoannya nih Hanya orang-orang terpilih Atau orang-orang dengan kelebihan indra ke-6 Yang mampu melihat sosok atau wujud daripada tata kota Saranjana ini geng Dan memang dari keterangan mereka yang sudah pernah melihat Letak geografis daripada kota Saranjana ini Berada semacam di tengah laut begitu geng Jadi benar-benar kota ini berada di tengah gunung Yang dikelilingi oleh lautan Walaupun kalian datang ke sana gitu ya Tapi tanpa bekal atau tanpa keahlian khusus Ya kalian tidak akan pernah melihat wujud daripada kota ini Jadi kayak hampa aja gitu gak ada apa-apa Memang seperti itu kerajaan jin Oke sekarang kita membahas fakta tentang penduduk daripada kota Saranjana ini Dapat dipastikan penduduk daripada kota Saranjana ini adalah bangsa jin Dan dimana bangsa jin ini adalah bangsa jin baik Sebenernya banyak fakta yang membuktikan bahwasannya Bangsa jin ini memang hampir mirip dengan kehidupan kita Mereka memeluk agama yang berbeda-beda Kebetulan agama daripada bangsa jin di kota Saranjana ini adalah agama Islam Jadi ini merupakan jin muslim gitu Dan jin-jin disana wujudnya mirip seperti manusia Penduduk Saranjana ini itu tingkat spiritualnya Tingkat religiusnya gitu ya Itu lebih kuat daripada manusia Dan mereka adalah bangsa yang sangat rajin beribadah Dikabarkan juga bangsa jin ini banyak bekerja sebagai Bisa dikatakan ya kalau kita contohkan di dunia manusia itu Sebagai petani gitu Kita gak tau nih sebutannya di dunia bangsa jin itu apa Yang jelas mereka itu ya bercocok tanam Dan mereka mengumpulkan pendapatan mereka Kalau dalam bahasa manusia nih ya Uang gitu Mereka juga melakukan ibadah ke tanah suci Sesekali orang-orang tuh sempat bertemu dengan bangsa Saranjana ini Ketika mereka sadar itu adalah bangsa jin Biasanya mereka akan bercoba komunikasi gitu Jadi bener-bener mirip dengan kehidupan manusia geng Bangsa jin di kota Saranjana ini Dan bener-bener bangsa yang bisa dikatakan taat kepada Allah SWT Jadi golongan jin muslim ya Fakta selanjutnya Kota Saranjana ini merupakan sebuah kota yang maju dan megah Ketika kita bercerita tentang profesi yang mereka geluti Yaitu tadi yang kalau di bangsa manusia itu adalah petani gitu ya Namun bukan berarti bangsa Saranjana ini merupakan penduduk dari kota yang desainnya kuno Enggak Mereka adalah penduduk dari kota maju Jadi kota Saranjana ini bisa dikatakan adalah sebuah kota yang maju geng Dikabarkan orang-orang yang sudah pernah berkomunikasi dan datang langsung ke kota Saranjana ini Mereka justru melihat kota Saranjana ini merupakan kota yang modern Banyak gedung-gedung tinggi juga Dan bahkan bangunan-bangunan rumah mereka itu mewah dan megah Dan dikabarkan juga kalau kota Saranjana ini merupakan sebuah destinasi Yang cukup digemari oleh bangsa jin lain Dan bahkan bangsa manusia yang senang berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan bangsa jin Jadi kota Saranjana ini merupakan salah satu tujuan destinasi orang-orang yang Menggemari paranormal activity gitu Jadi menggemari dunia-dunia gaib Rata-rata mereka akan berkunjung ke kota Saranjana Nah itu tidak lain dan tidak bukan karena keindahan daripada kota Saranjana ini geng Sistem pemerintahan di kota Saranjana ini Itu sistem kerajaan dipimpin oleh seorang raja Walaupun sekilas pengakuan dari orang-orang yang sudah pernah berkunjung sana Itu tata kotanya itu seperti tata kota yang maju dan modern Dan bukan dipimpin oleh kerajaan yang kuno gitu geng Tapi mereka masih memakai sistem kerajaan gitu Banyak orang yang sudah mencoba mendatangi lokasi tersebut Namun hanya sebagian besar dari mereka yang berjodoh dan mampu masuk ke dalam kota tersebut Jadi gak semua orang bisa atau gak semua orang tuh punya keahlian lebih Untuk benar-benar berada di tengah-tengah kota tersebut Jadi gak bisa ditembusin gitu aja gitu Benar-benar harus melalui pintu goib gitu geng Lalu ada fakta lain tentang kesaksian masyarakat Yang mengatakan pernah berkunjung ke kota Saranjana Berita atau isu tentang kota Saranjana ini bukan lagi sebuah hoax belaka Dikarenakan gak cuma satu orang yang mengakui dan mempercayai keberadaan kota ini Bagi masyarakat Kalimantan Selatan Mereka sangat percaya dengan keberadaan kota ini Dan bahkan sebagian besar dari mereka pernah berkunjung ke kota Saranjana Mungkin ada teman-teman dari Kalimantan Selatan disini Boleh tinggalkan komentar di bawah Kita sharing-sharing atau mungkin lo udah pernah gitu berkunjung Ya ceritakan ke kita bagaimana perasaan lo ketika berkunjung ke kota Saranjana ini geng Lalu ada sebuah peristiwa seorang pria yang tiba-tiba saja menghilang Dan dia ini adalah warga dari kota baru namanya Akhirnya pengakuan dari keluarganya dia tidak menghilang begitu saja Namun ada beberapa orang yang menjemput dia dan membawa dia Dikabarkan pria ini adalah pria yang sangat soleh Dan dibawa oleh masyarakat Saranjana Untuk menjadi imam untuk memimpin sholat para masyarakat di kota Saranjana Jadi digoitkan gitu ya Jadi dibawalah dan pria ini menghilang begitu saja gitu Lalu ada cerita lain yaitu sekeluarga yang kehilangan sosok kerabat mereka Yang berprofesi sebagai nelayan Dimana nelayan ini mengalami musibah ketika sedang melaut mencari ikan Namun mayatnya tidak pernah ditemukan dan sampai detik ini pun tidak tahu keberadaannya dimana Sampai akhirnya keluarganya mengakui kalau si pria tadi itu sudah tinggal di Saranjana Dikarenakan ketika dia mendapatkan musibah dia diselamatkan oleh warga Saranjana Dan ketika diselamatkan dia merasakan kedamaian dan keindahan kota Saranjana Sehingga dia menetap di kota itu Nah gue walaum alam juga ya gue gak yakin juga dengan cerita ini Tapi ini tersiar dan ada sumbernya gitu geng Menurut kalian gimana? Kalian percayakah dengan cerita ini? Benerkah orang ini sekarang tinggal dan hidup damai di Saranjana? Atau justru memang meninggal dan mayatnya tidak ditemukan gitu? Coba Seperti yang gue katakan tadi banyak orang yang bersaksi Gak satu dua orang doang yang bersaksi dan percaya akan keberadaan kota Saranjana ini Bahkan warga yang tinggal di dekat tempat kota Saranjana ini berada Sering sekali mendengarkan suara lantunan musik yang berada di bukit tempat kota Saranjana itu gitu ya Jadi kayak ada lantunan musik, ada kayak semacam pesta Sering sekali mereka mendengar hal itu geng Lalu pernah ada suatu ketika sebuah toko penjual alat-alat berat Jadi kayak alat-alat buat proyek gitu ya Mereka menerima sebuah order atau pesanan dengan alamat pengantaran kota Saranjana Namun dalam kondisi semua orderan dan pesanan tersebut sudah dibayar lunas Jadi gak murah nih geng barang yang akan diantarkan Mereka tidak mendapatkan alamat yang jelas di mana letak kota Saranjana tersebut Hal ini juga pernah terjadi kepada perusahaan penjual rotan Dimana adanya pesanan rotan terus juga ada juga perusahaan mobil mewah Mereka juga mendapatkan orderan mobil mewah dari Surabaya menuju ke kota Saranjana tersebut Namun ketika disamperin ke tempat itu gak jelas yang mana alamat sebenarnya Sampai akhirnya warga sekitar menjelaskan Kalau yang membeli itu adalah warga dari Saranjana Jadi penduduk Saranjana yang misal hal tersebut ini cukup aneh sebenarnya Tapi ini nyata Banyak yang mengakui dan menyaksikan hal ini Lalu apa nih perbedaan antara penduduk Saranjana dan manusia seperti kita Karena kan dikabarkan kalau wujud mereka itu sama seperti kita Punya tangan, punya kepala, punya badan, dan punya kaki Ternyata dari keterangan yang ada penduduk Saranjana ini secara wujud keseluruhan memang mirip dengan kita Tapi ada satu hal yang berbeda Yaitu tidak adanya garis di antara bibir Dan ini menurut gue sangat lumrah Karena lo mau ceritain bangsa jin termasuk bangsa limun ya Ada yang namanya bangsa limun Itu juga sama tidak memiliki garis bibir Dan sering sekali cerita-cerita orang yang menuju ke Makkah Naik haji Mereka bertemu dengan sosok manusia Atau sosok yang berwujud manusia Namun tidak memiliki garis bibir Dan mereka sudah paham, sudah mengerti Kalau itu adalah keluarga dari bangsa jin muslim Nah jadi ya memang ciri-ciri kalau jin nggak punya ini, nggak punya garis ini Dan itu nggak cuma terjadi di warga Saranjana Hampir semua jin sepertinya seperti itu Perbedaan lainnya terletak dari bahan pangan antara manusia dan masyarakat di kota Saranjana Dimana mereka itu bahan pangannya seperti buah-buahan Itu ukurannya tiga kali lipat daripada ukuran yang ada di bumi kita Bangsa manusia Contohnya aja kayak ya jambu Mereka itu ukurannya lebih besar tiga kali lipat daripada jambu yang ditanami oleh manusia gitu geng Lalu selebihnya, masyarakat gaib dari kota Saranjana ini beraktifitas layaknya manusia Mereka juga ikut makan nasi Mereka juga minum air Dan bahkan katanya ada yang ngerokok juga That's why kalau kalian perhatikan Banyak orang yang memberikan sajen ya Yang ilmu-ilmu kejawen gitu Pasti kalau memberikan sajen tuh ada kopi, ada rokok Nah disini gue baru paham ternyata fungsinya tuh itu Memberikan ke jin kali ya Karena secara ya fakta-fakta yang mengatakan Bangsa jin ini melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang di dunia kita Terus banyak juga yang kepergok atau ketahuan Kalau sebenarnya bangsa daripada jin Saranjana ini sering melibatkan anak-anak mereka kepada sebuah wadah yang isinya anak-anak manusia juga gitu Contohnya nih, cerita dari Kualeba Dia ini adalah masyarakat dari desa Tanjung Lala Dia bersaksi dan dia pernah melihat sendiri Kalau di sebuah sekolahan ada beberapa anak dari bangsa jin Saranjana Dan mereka menyekolahkan anaknya disana Lalu ada sebuah pantangan bagi orang-orang yang datang ke kota Saranjana Dimana ketika mereka sampai di kota Saranjana Jangan sesekali meminta makan Atau memakan sesuatu dari kota Saranjana tersebut Karena katanya jika kita nekat memakan makanan dari kota Saranjana Maka kita akan menjadi warga di kota Saranjana itu Dan tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata Bagaimana geng menurut kalian? Dari apa yang kita rangkum tadi Cerita tentang bangsa jin yang tinggal di sebuah kota bernama Saranjana ini Apakah kalian percaya dengan keberadaan mereka? Atau justru kalian ya punya kepercayaan lain? Kalau gue pribadi nih Kalau ditanya gue pribadi Walaupun gue belum pernah kesana Dan bisa dikatakan belum pernah ngelihat langsung Tapi gue cukup percaya tentang keberadaan kota Saranjana ini Dari apa yang gue lihat Dari apa yang gue research gitu ya Yang gue baca gitu Gue yakin banget Ini memang ada kota Saranjana Yang diisi oleh bangsa jin ini Namun kembali lagi Pada kodratnya Kita hidup di dunia ini Berdampingan dengan alam goib Jadi kita benar-benar harus Menghargai satu sama lain Dan juga kita harus menghargai Keberadaan bangsa lain ini Bersambungan dengan alam goib